Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Tower Defense Simulator Oke teman-teman, jadi kita akan melanjutkan ya Bermain di mode Valen dengan kombo-kombo kalian ya Dan untuk episode kali ini, gue pilih kombo dari dia nih Pineapple ya, namanya Pineapple Otong-otong, sebentar-sebentar, ada yang ngomong halo Dibalas dulu, ntar dibilang sombong lagi Oke, lanjut-lanjut ya, dari si Pineapple Bang, cara nge-spawn Hidden Wave itu abang harus triumph atau menang dalam jangka waktu di bawah 16 menit Gila, di bawah 16 menit teman-teman ini must... Nggak tau sih bisa apa nggak ya, gue nggak mau ngomong mustahil Karena gue belum pernah coba, tapi 16 menit itu susah banget sih pasti Mungkin harus udah level tinggi semua kali ya Pakainya Pursuit, pakainya Mortar gitu-gitu kali ya Gue karena belum punya ya, masih level segini, jadi ya nggak bisa mungkin ya 16 menit, anjir, kalau ada yang bisa GB, ayolah kita main bareng lah Main Molten aja gue bisa lebih dari 20 menit loh Oke oke oke, out of topic Balik lagi, balik lagi, balik lagi Kombo dari dia ya, yang pertama itu adalah Enforcer Kedua itu Military Base, ketiga itu... Oh boy mungkin maksudnya ya Lalu yang keempat itu Kruk Boss Dan yang kelima itu adalah Medic Teman-teman, oke Strategi ini gue namain Minions Army Yoi, karena Minionsnya itu dari mobil SWAT Dari Enforcer, lalu tank Lalu para mafia-mafia Kruknya ya Dan katanya Enforcer itu bisa nge-spawn mobil SWAT Gue akan pake nih kombo yang ini ya Sedikit unik sih namanya Minions Army ya Oke, thank you buat buat Pineapple Sebentar ya Kita atur dulu troopsnya Yang pertama itu tadi apa namanya Koboy dulu lah, koboy dulu yang paling gampang ya Koboy Kita pake Koboy dulu Lalu sama Medic yang gue inget Dia suruh pake Medic juga kan Pake Medic Lalu kita pake Kruk Boss Lalu kita pake Enforcer Mana Enforcer gue Nah ini Enforcer Lalu yang terakhir itu adalah Military Base Kita akan pake kombo Minions Army namanya ya Kalau dari si Pineapple Oke, let's go Kita main di yang mana ya teman-teman ya Berani gak main disini? Berani gak nih Fallen disini nih? Tapi levelnya masih kecil semua gitu loh Gue takut gak berani ya Kita main yang gampang aja deh Main yang gampang aja Cyber City nih Kita main di Cyber City ya Wah sayang banget Banyak yang gak bisa masuk Sorry banget ya Apa kita main Mega Server? Tapi jangan deh Mega Server kesusahan ya Karena gue tau ini Setup kayak gini tuh Bakal makan banyak duit banget teman-teman Apalagi Enforcer ini mesti level 5 kan Baru bisa di spawn Lalu Military Base juga Kayaknya harus level 3 ke atas Baru ward gitu loh Jadi kayaknya bakal makan banyak duit banget sih Oke Fallen Mode ya Jangan pilih Beginner Dan karena ini gak ada Awal-awal gak ada farming ya Jadi mungkin gue pertama-tama langsung Koboy kali ya Koboy apa Military Base ya Sebenernya kita bisa Kita bisa langsung Military Base sih teman-teman Tapi Koboy dulu deh mendingan ya Mendingan Koboy dulu deh Military Base mending akhir-akhir aja deh Kalau menurut gue ya Lebih bahaya kalau menurut gue Untuk Military Base ditaruh di awal-awal ya Karena nge-spawn itu semenit sekali Oke langsung bisa cuy Mantap jiwa Koboy pertama gue Ini ada si Saitama lagi disini Lihat tuh Joget-joget Saitamanya ya Orang sama towernya gak beda jauh tuh Botak Woy kita bisa taruh Koboy kedua kita Untung nih yang level Si Saitama udah naruh Soldier banyak ya Atau gitu gue awal-awal Langsung Military Base aja teman-teman Karena udah terbantu dengan ini ya Soldier sama Ada yang taruh Koboy Wah Wah Heavy nih Apakah bisa Om misi Om Jangan joget-joget disitu Om Oke udah tiga ya Dua lagi baru abis itu kita fokus ke Kruk Boss dulu kali ya Apa Military Base dulu ya Military dulu deh Military dulu deh Karena kalau Kruk Boss tuh Mesti level-level 4 Level 5 Baru enak ya Minup Minup Gue taruh sini aja deh Awal-awal ya Karena gak ngaruh juga sih Military Base mau ditaruh dimana juga Sini aja lah satu Lihat tuh upgrade pertamanya aja 300 cuy Udah web 10 Jangan lupa upgrade dulu semua ya Supaya bisa Supaya bisa ngeliat yang Invincible Invincible Semua itu Bahaya soalnya Invincible ya Kenapa DJ gak agak kebelakangan gitu Biar kena Military Base gue kan Ini dia Mobil Military Base kita Sudah datang ya Kita kasih lagi nih Soldier yang gak di upgrade Bener-bener Untung masih kuat ya Para koboy-koboy ini ya Oke Taruh lagi sekali lagi Lihat tuh spawn rate-nya temen-temen Semenit ya Kalau belum di upgrade sama sekali ya Semenit cuy Lama banget cuy Jadi ini mesti kita upgrade nih Harus ya Kudu Karena Mungkin ini Military Base gue akan Stop dulu di level 3 kali ya Baru abis itu gue akan Naikin Enforcer Atau Kruk Boss Kruk Boss dulu deh Wah Sudah mulai susah temen-temen Sudah mulai tebel ya Sudah mulai tebel Wah 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 kacau Untung gak ada mobil-mobil ya Cukup gak nih mobil-mobil ya Wah Waduh Wah Wah Up 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 Kalian gak tau nih mobil-mobil ini Bakal cukup apa enggak nih Buat ngelawan kayak ginian nih Oh untung cukup ya Aduh Untung aja Oke Kita Naikin dulu sampai level 3 ya ini ya Mending gue naikin cowboy dulu deh ya Cowboy gue mesti Level Level 3 dulu lah Paling gak Keliatannya aman temen-temen ya Masih aman nih temen-temen Masih aman Kita upgrade 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 Oke udah level 3 ya Udah level 3 kita stop dulu Kita akan ke Kruk boss dulu deh Kita taruh Kruk boss Disini ya Oh iya Buat yang gak tau Cara buat ngedapetin Kruk boss Itu kalian minimal level 30 ya Ntar dapet sendiri Anjir udah giant boss aja Sumpah Untung aja Untung ada outlaw loh Untung ada outlaw Sumpah Liat outlaw baik banget Thank you buat Daniel John ya Sudah membantu gue Karena awal-awal nih Kalau solo pasti susah banget sih Pake Pake setup ini ya Karena minion-minion gini tuh Damage-nya sebenernya kecil Tapi banyak gitu loh Si truck Truck Kau Bener-bener gak di upgrade Soldernya level 0 Liat tuh Soldernya level 0 Semua cuy Ini level 0 Level 0 Level 0 ya Level 0 Level 0 Anjay Perasaan duitnya pasti banyak dah Kenapa gak di upgrade ya Duit gue juga 8 ribu loh Gue upgrade nih 2 langsung Tuh ya Udah keluar tuh Udah ngespawn ya Mana dia Nah Kita bikin semua kruk boss Kita bisa sampe ngeluarin Anak buah dulu ya Baru abis itu kita akan fokus ke Military base lagi Oke Boleh lah Boleh lah Ini setup ya Setup minion army ini Boleh lah Kalau udah mulai Light game ini Pasti enak banget sih Oke Ini semua Kruk boss gue udah Udah bawa Itu ya Apa sih Bawa tas di belakang punggungnya Berarti dia udah bisa ngespawn semua Yang artinya sekarang Kita harus fokus ke Military base Supaya Liat tuh HP-nya jauh banget ya Dari 75 Mana mobil biasa Tuh 75 Kalau di upgrade Jadi 400 Waduh Selesai Wah Selesai Upgrade Terakhir nih Terakhir Kita upgrade dulu 6000 Baru abis itu kita ke Enforcer Kasian nih Enforcer Nggak 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 Gue lupa Gue nggak punya buff Medic Nggak gue pake dari tadi Kita pake medic Temen-temen Medic ya Kita pake Enforcer Medic satu aja kali ya Medic butuh berapa sih Medic buat apa sih Gue nggak begitu mengerti sih Medic Itu buat apa temen-temen Gue nggak tau dah Sumpah gue nggak tau Gue nggak tau efeknya apa itu Ini udah tank dong Tank lawan tank coba Oke duit kita udah 40 ribu cuy Kita akan upgrade-in Enforcer dulu deh Oh iya bener cuy Bisa ngespawn ya Kita coba ya Untuk ngeluarin ininya ya Ngeluarin apa Mobil swan katanya Eh swan lagi Swat swat Swan lagi anjir Jadi kita udah punya Tank tank Ditambah swat fun Mantap jiwa nggak Nah ini udah giant boss semua ini Giant boss semua Panggil 2 Panggil 3 Panggil 4 Oke Ada 4 mobil Sekarangnya Uuuuh Mobil swat dong Liat tuh Nah templar ya Templar Ini masalah terbesar tuh Templar sebenernya temen-temen Gue baca dari kalian beberapa Katanya templar itu Bang kasihin Explosive aja Katanya ya Soalnya kalo explosive itu Nggak begitu ngaruh ya Terus ada yang bilang juga Pake minigun Yang fire rate-nya cepet gitu Makanya Ini ya Tapi sekarang kita Karena nggak punya yang cepet Sama sekali nih Kita pake tank-tank begini ya Gue nggak tau kuat apa nggak nih Oh iya Heal dong Nah Kayaknya heal itu buat ngilangin Debuff ya Mungkin ya Oke 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 Ini gue jual ya Koboy ya Gue jual Kita pakein Enforce Nah Enforce Keluarin semua mobil Vannya kelarin Karena cooldownnya lama Gue jadi lupa gitu 40 detik soalnya cuy Anjay tembus sih Eh bisakah Cuma ditabrak sama rail Ganteng gue sih Anjay liat darahnya Temen-temen Tank gue 1200 Vannya darahnya 600 ya Panggil semua Mobil Mobil swatnya ya Wuhh Liat temen-temen Mobil swatnya Banyak banget cuy Ayo berjuang Berjuang ya Tabrakin ya semua ya Tank semua nih Tank aja Cuma sampai sini temen-temen Ini sih udah pasti menang ya GG ini sih Udah pasti menang nih Ini setup yang bagus Menurut gue temen-temen ya Lead game banget sih Tapi Tapi worth it gitu loh By the way Ditabrak-tabrakin Kayak begini Ke templar yang Ada shieldnya Itu gak ngaru temen-temen Dia bila pun ada shieldnya Itu gak ngaru Damagenya tuh tetep Sejumlah dari ini ya Sejumlah darah dari Tanknya ini kan Darah tanknya 1200 nih Kalau kena Ya tetep berkurangnya 1200 anjay Padahal punya shield nih Kalian liat nih Anjay nih dia Fallen King Fallen King yang imun-imun ya Oh my god Gak jadi S temen-temen Gak jadi S Liat Fallen Kingnya Udah sampai segini Darahnya masih 120 ribu lebih Ya gila Mobil pan Mobil pan Panggil semua Mobil pan Jadi dia ada imun-imunnya dong Yang bikin kesel nih Imun-imunnya cuy Cedir Cedir Mampu sih Tabrak semua mobil Cedir 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 Kombo dari si Pineapple Namanya ya Wah gila Mantap Thank you buat Pineapple Udah ngasih ide yang kayak gini Namanya Minion Army Temen-temen ya Kalian bisa tiru nih Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Thank you banget buat Pineapple Atas idenya ya Namanya Minion Army Kalian juga jangan lupa temen-temen Comment lagi di bawah ya Kombo-kombo kalian Kalian copy paste dari yang Video sebelumnya juga gak apa-apa Karena ya gue kan Bacain satu-satu Tapi gue pilih Coba bisa satu temen-temen Jadi Ya jangan baper lah Dan oh ya Gimana kalau gue pilihnya Dari like terbanyak temen-temen Jadi kalau misalnya temen-temen kalian Udah posting kombo mereka Kalian like aja Dan yang paling banyak Itu kemungkinan besar Akan gue pilih temen-temen Jadi Jangan lupa di like ya Comment temen-temen kalian oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya Channel kita semua berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!